Halo guys nah ikut aku lanjut bikin rumah pohon yuk nah kali ini aku mau nyari daun aren ya guys untuk bagian atapnya Nah itu dia target kita guys Oke langsung aja ya guys lanjut ke pohon arennya nah disini aku udah nyampe nih guys Nah itu dia pohon arennya nah disini bagus banget nih pohon arennya daunnya lebar-lebar dong Oke sebelum lanjut nyari daun arennya aku mau nyari degan dulu dong guys hehehe Nah disini aku langsung manjat aja dong buat nyari degannya dan disini aku nyari dua aja nih guys buat aku dan buat kameramen aku dong dan langsung aku pecah dong negannya nah langsung aku coba dong Bu rasanya seger banget nih guys panas-panas kayak gini minum air degan bu mantap Oke disini aku langsung aja dong guys guys manjat buat nyari daun arennya hari sini aku nyari daun aren buat bagian atap rumah pohon aku ya guys Nah disini aku udah debang satu nih guys dan jatuh dong dan disini aku debang satu lagi dong guys Nah disini aku debang tiga aja ya guys dan langsung aku tarik karena tadi posisi pas aku tebang itu jatuhnya nyangkut ya guys Nah setelah itu langsung aku pisahin dong guys daun sama tangkanya biar lebih mudah dong nanti aku bawa pulang ya Nah disini aku udah selesai dong misain daun sama tangkanya dan sini aku dapat banyak banget nih guys setelah itu langsung aku iket dong dan aku diri ini guys dua ternyata aku dapat banyak nih guys nah pas perjalanan mau pulang disini aku nemu pohon alpokat nih guys sayangnya punya orang dong guys hehehe nah disini aku udah nyampe rumah dong guys dan disini langsung aku anyam dong buat bikin atapnya Nah disini aku nganyamnya satu persatu dong guys biar lebih rapi dan bagus jadinya Nah untuk cara penganyamannya cuman kayak gini aja ya guys Nah cuman dilipet Nah habis itu langsung dijahit naik turun dong guys dan kita lakukan secara berulang-ulang sampai selesai ya guys Nah untuk merakit sebuah atap ini kita harus penuh kesabaran dan ketelitian ya guys karena disini kelihatannya emang mudah tapi rumit banget nih guys apalagi kalau kita salah narik atau nariknya kekencangan bisa-bisa daun arena itu sobek ya guys jadi jelek dong nanti rumah pohon kita bakalan bocor dong kalau kehujanan guys jadi kita harus bener-bener terliti banget dong guys ngejahit sama ngelipet daun arena ini guys nah disini saran dari aku ya guys kalau ngelipet daun arena itu usahakan saling menutupi ya guys biar nggak bocor dong atap kita Nah ini ya guys yang udah jadi Nah jangan lupa ikuti keseruan aku bikin rumah pohon part berikutnya ya guys hehehe ke diезде Ahhh Hawaii